Halo kali ini saya mau buat tutorial di PS3 seri-seri PS kita bisa lihat di sini ya ini seri PS seri 25 CC25 CFW biasanya ini kendalanya mati total ini mati total kita coba kita colok tidak hidup sama sekali ini saya udah buka bautnya biar cepat bikin tutorialnya jadi ada beberapa baut yang perlu temen-temen yang punya itu obeng-obeng biasa untuk buka baut untuk obeng biasa dibuka baut sini ini 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 dibuka sama ini harddisk biasanya ada bautnya juga dibuka hai 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 buka lalu ada beberapa obeng ini harus obeng kembang namanya bukan kembang plus ya obeng khusus untuk seri 25 ada empat ada empat baut nah obengnya seperti ini obeng kembang tapi ada lubangnya di tengahnya itu buka berapa 4 titik 1 2 3 4 dibuka aja semuanya sudah sudah bisa dibuka langkah pertama sebelum kita cek mesin kita copot dulu ini ini power supply nya kita cabut bagian sini nih nih ada ini cabut 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 ada beberapa PS yang sebelah kanan-kanan kirinya dibaut tapi ini bautnya sudah tidak ada jadi sudah bisa diangkat nah ini power supply namanya kita coba ganti power supply nya dengan yang baru atau dari dari PS yang lain yang pasti normal ini power supply nya baru kita pasang lagi kabel dari mesinnya ke power supply kabel powernya biar kelihatan ke powernya oke sebelum kita baut lagi kita tutup kita coba dulu ini enggak apa-apa enggak enggak bahaya kita coba colokan yang ditutup dulu karena belum belum tutup fix karena mati total itu bisa dari mana aja yang sudah dipastikan PS nya nyala setelah nyala ini kita lihat kita nyalakan TV nya kita nyalakan PS nya nyala kita ke avi dulu oke PS3 nya ternyata normal cuma power supply nya aja rusak ini PS3 nya udah nyala udah bisa dimainkan kembali boleh ditutup kembali oke begitu aja teman-teman eh kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah biar langsung di respon di subscribe dulu biar bisa langsung di respon ada pertanyaan atau video lain yang mau mau dibikinkan tutorialnya boleh komen di bawah terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat abang-mudahan bermanfaat abang-mudahan bermanfaat